Supaya jangan terjadi kluster baru, ya ini harus dijaga semua. Kalau perlu, mereka-mereka itu semuanya direpit. Ya, jadi saya kira, ya sebagai dokter itu, jangan kan dokter yang suka bencana, tapi sebagai dokter itu, kalau ada pasien yang disembuhkan, itu dokternya itu kan disitu letak kepuasannya, ya. Nah, kalau kita praktek di rumah itu kan individual dia punya pasien, tapi kalau bencana kan massal. Nah, cuma kalau massal kita datang, kemudian kita lihat bahwa ada hasil yang kita lakukan, itu kan kepuasan itu sangat-sangat terasa, ya. Sehingga, nah ini yang saya katakan, bahwa, ya Alhamdulillah sekarang saya sudah sepuluh begini, tapi kalian semuanya, adik-adik saya ini yang umur-umur muda sudah mulai ikut. Yang tanpa pamrih ikhlas, kalau ada bencana itu datang, tanpa mikir apa-apa. Tinggalkan praktek, apa segala macam, kalau perlu biaya sendiri, ya. Nah, ini yang saya kira perlu kita tularkan. Karena kita tularkan agar supaya bagaimana rasa simpati terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana itu bisa dirasakan oleh, ya. Kalau bisa semua dokter itu punya rasa yang sama. Dan saya kira sekarang ini, itu sudah terjadi, ya. Banyak profesi-profesi, jakit dalam, bidanan, anak, apa saja. Itu, itu spontan kalau ada apa-apa. Ya, tadi aja waktu jalan di Masambah, mobil-mobil bantuan itu kan luar biasa. Saya kira yang paling berkesan itu waktu Tsunami Aceh, ya. Karena, bukan apa, Tsunami Aceh itu sekian banyak. 100, hampir 200 ribu orang yang lost, ya, yang meninggal, yang hilang. Dan saya salah mengatakan bahwa, Tsunami Aceh itu malah lebih hebat daripada masalah bom Hiroshima Nagasaki. Hiroshima Nagasaki cuma 150 ribu, tapi kalau ini kan coba bayangkan, ratusan ribu lebih besar. Nah, coba lihat dampak manusia, sehingga itu memang dideklar sebagai bencana yang memang dampaknya kemana-mana. Oleh karena Tsunami itu bukan kena saja di Indonesia, tapi sampai di Thailand, sampai di Olombo, itu kan kena semua. Ya, jadi itu yang saya kira yang sangat bersuka-sukaan. Bukan saja karena banyak yang terkena, ya. Tetapi kita lihat juga sistem-sistem bagaimana bantuan-bantuan dari negara-negara lain itu bukan luar biasa. Ya, dan ini saya kira kita banyak belajar juga untuk itu. Jadi, saya kira kan sekarang ada ID ya, ada kreki, ada macam-macam lah. Kalau dulu kan ada Brigadesi Aga Bencana, kemudian ada PSC. Kalau dulu saya waktu masih aktif itu, saya selalu punya buffer fund. Jadi, buffer fund itu ya kalau ada dana kita kumpul, jadi begitu ada apa-apa, itu tinggal begitu di ini, besok sudah langsung berangkat. Karena kalau bencana itu jangan nunggu. Kalau nunggu itu kan kelamaan, orang sudah mati, nunggu baru kau datang. Jadi, kalau seperti ini ada buffer fund, ya itu kan enak. Kalau kemana-mana sudah langsung tinggal berangkat saja. Dari dulu saya tidak pernah kesulitan untuk itu. Kalaupun tidak terbayar, ya saya terpaksa. Ya, bukan terpaksa, nggak ada masalah saya diaya sendiri. Ya, tentu kita lihat ya, tergantung daripada jenis bencana-nya. Kalau jenis bencana seperti ini, sebetulnya yang paling banyak berperanan adalah ahli penyakit dalam, penyakit anak ya. Kalau banyak wanita hamil ya kebidanan. Tapi bedah itu jarang. Ya, karena ya ini kan cuma kena, apa namanya, ya kecuali kalau misalnya dia ada gempa, airquake, ya itu biasanya bisa terjadi trauma, perlukaan terjadi, fraktur terjadi. Nah, itu kita lihat. Jadi jenis-jenisnya itu, sesuai jenis bencananya itu yang biasanya diselesaikan dengan. Nah, kalau seperti ini kan orang datang lebih banyak untuk membawa wantuan. Ya, jadi siapa saja saya kira silahkan. Jadi sebetulnya begini, setiap bencana itu kan infrastruktur itu jadi sulit. Misalnya waktu di Palu, ya lampu, kemudian komunikasi, itu tidak ada semuanya yang terjadi. Jadi saya kalau mau berangkat itu, kita terus asesmen dulu. Kalau nggak jadi ya seperti di Palu, saya langsung bilang bawa jenset. Nah, ternyata jenset kita membuatkan begitu tim pertama landing, sudah bisa melakukan operasi. Nah, itu yang saya kira, kalau persiapan-persiapan tentu kalau berangkat ini jangan buta-buta, kita asesmen dulu. Telepon kiri-kanan, gimana, minta informasi. Nah, baru kita lakukan persiapan-persiapan apa yang kita harus bawa. Jadi tadi saya sudah W.A. Ketua BNPB, Pak Doni. Saya bilang, Pak Doni, kalau saya lihat tenda sekarang ini, itu mereka tinggal di atas, di dalam tenda, beralaskan tanah saja. Hujan datang dan lain-lain sebagainya. Tidak ada MCK, tidak ada pembuangan sampah, tidak ada listrik. Nah, ini kan semuanya bisa masalah. Dalam 3-4 hari ini, kalau tidak diatasi, ini bisa terjadi break. Nah, apalagi dengan kasus pandemi sekarang ini, harus hati-hati. Kalau pun dikatakan bahwa misalnya, di Lutara itu tidak banyak kasus COVID. Sebenarnya tidak banyak kasus COVID, karena apa? Karena memang sarana pemeriksaan itu kurang. Nah, dengan masuknya begitu banyak relawan, itu kan bisa membawa kuman. Nah, kalau misalnya terjadi penularan dari orang lain yang datang menolong, wah ini kan jadi masalah baru. Masalah baru di sini. Jadi, memang ini unik dan kita harus hati-hati untuk itu. Apalagi tadi ya, waktu kita ke lapangan, enggak ada satupun orang yang pakai masker. Apalagi kalau di satu tenda, itu satu tenda yang ukurannya cuma sekian, itu terisi sampai 20 orang. Jadi, physical distancing itu tidak ada, enggak jalan. Mau cuci tangan, enggak ada air. Jadi, ini yang semuanya masalah. Tidak ada masker, tidak ada itu. Jadi, saya sudah sampaikan tadi, ini harus hati-hati. Dalam satu minggu pertama ini, supaya jangan terjadi klaster baru, ya ini harus dijaga semua. Kalau perlu, mereka-mereka itu semuanya direpit. Ya, untuk screening, rapid. Atau orang-orang yang datang itu semuanya harus ada, bahwa dia sudah bebas. Jangan datang saja bantu kiri-kiri, tapi tidak. Nah, sebaliknya juga, belum tentu juga masyarakat itu tidak positif. Karena di sini yang saya katakan tadi, tidak ada tes, alat tes. Sehingga kemungkinan juga, masyarakat di sini memang positif. Sehingga orang yang tadinya negatif datang menolong, itu bisa tertular. Dan bisa positif juga. Saya kira itu sudah berkali-kali sampaikan pemerintah, ya. Cici tangan, masker. Jika distensing. Kemudian, saya kira jaga imunitas. Ya, saya kira kita semuanya ini paranoid, ya. Terhadap semuanya. Kita, saya juga enggak tahu. Karena ya, saya memang sudah pernah dinyatakan sembuh. Tapi saya baca-baca tadi itu, bahwa kemungkinan infeksi itu ada. Jadi saya rencana kalau saya pulang, ya saya mau suap lagi untuk meyakinkan apakah saya bebas atau tidak. Karena kita enggak tahu kontaknya kapan, kenapa bisa terjadi. Itu semuanya nobody knows, ya. Ketika di sini, Ya, saya kira begini. Budaya potong royong itu sudah jalan. Saya, ya, cukup teraruh melihat dari mana-mana datang. Apalagi dari kabupaten-kabupaten. Itu berebutan untuk memberikan bantuan. Dan saya kira yang seperti ini yang sangat bagus, untuk kita tetap jaga, kita restara ikan. Agar supaya ya kita enggak tahu mungkin besok lusa kita yang tertimpa, orang lain akan menolong kita. Nah, saya kira itu juga. Dan saya enggak perlu katakan bahwa orang yang punya kelebihan itu spontan menyumbang. kemudian di jalan-jalan juga saya lihat itu anak-anak muda itu ya ada dos-dos untuk minta uluran tangan orang-orang yang lewat. Itu kan juga adalah rasa, bagaimana ya, rasa empati dari masyarakat anak-anak muda. Bahwa ya, saya bisa melakukan sesuatu, ya padahal bisa mengumpulkan dana untuk didonasikan. Jadi, saya kira itu suatu budaya yang bagus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton